Intro Mas Rukman kita berbicara mengenai dunia perfilman Indonesia Kalau saya sebagai masyarakat perspektif saya melihat sekarang hanya ada dua jenis film yang ditonton oleh masyarakat Kalau tidak film horror, ya film yang diadaptasi dari buku atau novel yang laku Ini kan terkesan monoton, Anda merasakan hal ini juga tidak? Jadi gini, sebenarnya kan tentu produser punya banyak semacam pemikiran atau kenapa dia bikin film-filmnya seperti ini Memang sekarang kita tidak pungkiri bahwa horror ini lagi menjadi primadona lagi di film Indonesia Film horror menjadi primadona lagi? Iya kan maksudnya dengan banyaknya film horror muncul dan rata-rata film horror itu punya penonton yang banyak Karena bisa juga kulturnya dekat Juga juga film-film yang dari novel Novel ini juga mungkin punya pertimbangan sendiri kayak gini Sebenarnya kan film dari novel itu sudah lama dikerjain Maksudnya dari industri film zaman dulu Even di Amerika pun hal yang lumrah Mereka dari novel diadaptasi jadi sebuah film Kita bilang ekranasi Tentunya karena mereka merasa bahwa sudah terbukti di masyarakat ini disukai misalnya Dengan misalnya novelnya jadi bestseller Akhirnya mereka buat jadi film Dari yang baca aja sekian at least yang baca itu sudah nonton film ini Dari sisi komersil mereka sudah merasa aman lah Safe Oke mas rumah kenapa terlihat seperti ini Film-film yang laku di dalam negeri dengan penjualan besar luar biasa masuk dalam top 10 film terlaris Itu bukanlah film-film yang dihargai di luar negeri Kebanyakan film-film festival di luar negeri bukanlah film-film yang kemudian dihargai di dalam negeri Ini seperti dunia yang berbeda It's happening Oscar also Coba lihat Mana ada film Oscar yang menang Oscar is really box office Box office ya? Kita kalau ngomong kita ngomong film-film di luar negeri Misalnya Cannes Cannes punya standarnya sendiri dalam menang film Oscar punya standarnya sendiri dalam menang film Sekarang coba cek Mana film-film yang menang Oscar Yang secara penjualan gila-gila booming gila-gila Paling cuma Lord of the Rings Itu sesuatu hal yang lumayan menarik pada saat itu tiba-tiba luar negeri Jadi sebuah festival kita ngomong festival ya Bukan berarti dia meng-create film itu khusus buat festival Salah juga bahwa bilang ini gue create buat film festival Nggak ada Semua film orang berusaha untuk bikin film itu jadi yang terbaik Festival kan punya kriterianya sendiri Jadi penilaiannya memang berbeda Kalau kita ngomong tentang penilaian pada saat di bioskop komersil dengan festival Itu yang harus dipahami Kini masyarakat Indonesia seringkali disajikan hasil penjualan tiket film Yang bertujuan menarik minat masyarakat Tapi tahukah Anda Tidak semua tiket tersebut berasal dari penonton Ada pula yang berasal dari kocek pemilik film Trik ini disebut dengan tiket bom Pertanyaannya Apakah tiket bom sah dilakukan? Oke Mas Lukman saya akan membicarakan sesuatu yang Menjadi rahasia umum Yaitu tiket bom Dimana kalau saya jelaskan dikit tiket bom adalah Film maker atau tangan-tangan dari film maker Kemudian membeli sendiri tiket yang berada di bioskop Tapi kemudian belum tentu itu didatangi orang Tapi secara penjualan tiket itu luar biasa Anda merasakan tidak praktik ini sekarang menjadi lazim Tiket bom Itu gini Jadi ada beberapa hal dari PH melakukan itu As a promotion sebenarnya Untuk menarik dulu dari awal Bukan yang Jadi kalau yang saya tahu ya Jadi mereka misalnya Di seminggu pertama At least di seminggu pertama itu Bertahan Dia bertahan sehingga masyarakat ngeliat Bahwa di bioskop masih ada Terjadi pembicaraan Akhirnya mereka datang Itu salah satu cara yang dilakukan oleh Untuk paling gak menarik Kalau udah terus-terusan kayak gitu Selama film tayang Dia selalu itu Itu menurut saya udah gak wajar Tapi juga bisa kita lihat dalam hal yang Kok begini banget ya Betul Ini kan juga menipu Penjualan tiket Makanya harus dilihat dari dua sisi Orang datang ke bioskop itu Mau lihat kualitas filmnya Dia suka Dia nonton Betul Dilematisnya adalah Tadi satu Bahwa ada culture yang penonton di Indonesia Harus ditarik dulu Habis itu baru orang lihat Misalnya ini film keren banget Bagus banget secara kualitas Terus gak ada yang nonton Dianggapnya film jelek Ada satu usaha dari pihak Paling gak Gue tiga hari ini gue tahan dulu Karena berhubungan lagi Dengan pihak bioskop Manajemen bioskop punya aturan Begitu lu tiga hari gak Perform Gak perform Gue tarik ya Atau berapa hari gak turun Nah ini kan juga Akhirnya untuk film-filmnya memang berkualitas Ya terus gue gimana dong Nah kembali lagi Ini tugasnya kita nih bareng-bareng Tapi anda sendiri memperbolehkan Tidak praktik ini menjadi lazim Secara jujur Saya gak merasa itu harusnya terjadi Gak lazim Tapi Karena anda sekarang punya posisi Saya juga kadang-kadang memahami Aduh bener juga ya Kayak misalnya Ada teman-teman Gue paling gak untuk Untuk bertahan dulu deh Tiga hari Abis itu kita lihat deh Gimana gitu Jadi itu kayak Dia taruhin promosi Secara jujur saya merasa itu miris Betul Kenapa ya harus kayak gitu ya Nah ini sekarang Kenapa mas Regulasi mungkin Regulasi salah satunya Regulasi dari Regulasi dalam arti kata gini Nanti yang berhubungan dengan bioskop Dengan distribusi dan segala macem Pemerintah harus mulai punya proteksi Terhadap film Indonesia Kayak misalnya kita contoh ya Di negara lain itu Misalnya Korea Korea itu protectionnya Lumayan kuat untuk film Tapi industri nya jalan kan Bahkan industri film Korea Udah go internasional Karena Dengan ada protection lokal itu Protection ini nih misalnya Orang filmnya Semakin berusaha Untuk menghasilkan Sesuatu yang paling baik Mereka berusaha Untuk ditambah Disupport misalnya Setahu saya dulu Ada Ada semacam gini Dari pemerintah Korea Semua perusahaan-perusahaan besar itu Dia harus ada Yang mensupport film Kalau tidak Dia punya pajak tinggi Nah ini kan yang akhirnya membuat Si filmmaker ini Akan mudah untuk cari investor Untuk menghasilkan sebuah karya I don't know ya Misalnya nanti Kalau FFI berkembang Dimana juga ada Semacam kayak gitu Kita bikin market film Supaya invest Ke beberapa film Misalnya kan dari FFI Tahu nih Kira-kira beberapa film Yang sebenarnya menarik Tapi mereka gak punya invest Kita coba arahkan Terima kasih Terima kasih Metro TV Knowledge to elevate Terima kasih